Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biatlah angin menuntun langkahmu Ya ini suasana pagi ya Hujan belum turun sampai saat ini Ya kita berharap di pertengahan Oktober Atau akhir Oktober hujan segera turun Karena panas yang sangat luar biasa ini Membuat banyak orang mengalami keluhan yang begitu berat Air mulai surut Terus kemudian daya tahan tubuh orang juga ada keterbatasan Walaupun saya sih Kalau personaliti saya masih punya harapan ya Karena nanam padi Walaupun serangan penyakitnya tinggi Tapi kita bisa napasin dan masih bisa panen Cara terus menerus karena tinggalnya di kampung Minimal kita masih bisa bantu Penyediaan cadangan pangan nasional Ya itu ikut memberikan suplai kebutuhan beras Bagi warga Indonesia Khususnya bagi warga Jawa Barat Tidak berpangku tangan Saya tiap hari Secara terus menerus memobilisis air Agar bisa menyentuh jaringan sawah Dan karena areal padinya Sekarang pada panen di tempat lain Sehingga penyakitnya ngari Ini di sono tuh Ada Sudah kenal kan Wah siapa yang tidak kenal Ratu TikTok Ncus mungkin Orang aneh kok ncus ada disini Nihiyangnya gak ada Kita gak bisa bercerita Tentang sesuatu yang tidak pantas kita ceritakan Di depan umum Yang penting kita berdoa Agar nyiyangnya sehat Agar nyiyangnya senantiasa ceria Walaupun akses untuk berbicara pun Sudah mulai tidak ada Ya tapi tidak apa-apa Yang namanya cinta kasih sayang Tidak akan terputus Oleh hanya jaringan sinyal Oleh hanya jaringan telekomunikasi Cinta dan kasih sayang Dia akan hidup dalam rasa manusia Meski Banyak pembatas Banyak penghalang Untuk tidak bisa menjumpai Mesti Banyak tembok Untuk tidak bisa memiliki Tetapi Pancaran hati Getaran jiwa Akan menyatukan dua sisi manusia Yang jaraknya jauh Yang fisiknya tidak bertemu Karena cinta tidak akan pernah Dikalahkan oleh apapun Apalagi Cinta saya sama nyiyang Cinta yang seorang ayah Sada anaknya Ya memang tidak melahirkan Tetapi Dari sejak kecil Sampai usia dua tahun Itu hidup dalam dekapan Hidup dalam dekapan Dan Memberikan energi yang besar Mungkin nyiyang juga kangen sama air Dan Arbeit juga kangen banget ini semua kan karena salah siapa yang salah ya ayahnya minta maaf apa salah ayahnya salah ayahnya tidak bisa bertahan dalam sebuah kehidupan yang normal sehingga selalu bersama tapi ya sudah lah itu kan cerita masa lalu yang tidak bisa diulang karena hidup itu hanya bisa diceritakan tapi peristiwanya tidak akan bisa diulang tetapi yang terpenting dari itu adalah kita membangun masa depan masa depan dengan sebuah harapan nanti suatu saat bisa ketemu nih dan saya tidak bisa ceritakan ngerti kan cinta seorang aja pada anak apalagi anak perempuan beda banget ya kalimat sering ayah Jogja ayah Jogja kalimat yang selalu terdengar nyaring gitu atau cun ayah kalimat yang sering juga nyaring terdengar dan untuk mengobati rasa rindu itu ya tehelis saya gak tau lah kenapa harus berpisah sama nih yang gak mungkin saya ceritakan daripada dia pulang kampung gitu loh ya lebih baik dampingin saya disini walaupun dari sisi pekerjaan saya hampir gak ada pekerjaannya karena disini dalam sapi yang nyuci ada yang masak ada yang nyapu ada yang ngurus taman ada yang ngurus sapi ada yang ngurus peternakan ada apa sih yang ada dalam pikiran saya mengobati rasa rindu minimal kalau saya gak lihat nih ingannya saya lihat yang asuhnya yang dari kecil minimal saya bisa curhat mendengarkan bagaimana kabarnya sekarang hanya untuk dapatin itu dan bagi saya itu nilai yang sangat tinggi mungkin orang tidak ngerti apa sih yang ada dalam pikiran saya gitu loh jadi kalau saya itu kalau yang disayangi saya itu disayangi orang siapapun dia maka saya akan sayang sama orang itu gitu loh jadi yang selama ini ngurus Nihiyang adalah ke Elis ke Elis sayang banget sama Nihiyang ya saya pasti sayang sama ke Elis bukan hanya pada ke Elis ya pasti keluarganya juga sayang itu ciri khas hidup saya karena saya Nihiyang itu sesuatu sesuatu ya karena sesuatu ya bernilai bernilai tapi ya saya kan orangnya sudah gak mau lagi apa ya ada kebisingan-kebisingan kegaduhan-kegaduhan saya hidup ingin tenang damai senjata saya cuma satu ya doa doa yang pada suatu saat doa itu akan sampai pada puncak langitnya dan menjadi tangga pertemuan yang yang indah kan hidup tuh seperti itu siya ke Dite disini nih kayak Elisnya ngasuh Nihiyang dari usia berapa dua minggu sebelum lahir sampai kemarin dua minggu sebelum lahir iya dua minggu sebelum lahir Nihiyang sampai sekarang Nihiyang usia 4 tahun apa sudah lahiran sebelum sebelum lahir sebelum lahir suster udah ada oh sebelum lahir suster udah ada jadi waktu hari pertama dan hari ke-40 ada dong suster ada waktu suasana Aula Atira Nihiyang satu kamar bareng dalam setiap hari ada ada suasana rumah itu damai tentram tentram gitu kan tiap hari ada gelak tawa di dalam rumah ada pancaran kebahagiaan ada ada sambutan kedua kakaknya yang ganteng-ganteng ke adiknya yang panik ya itu cerita dulu yang 40 hari itu 40 hari itu yang kita alami dalam buku berarti berarti sampai hari ini kan Nihiyang nanti kalau dulu Nihiyang itu kan lahiran sehari setelah pemilu iya 18 april 18 april dulu kan pemilunya april 18 april berarti kan umur Nihiyang sebentar lagi 5 tahun berarti T.L.I. ngasuh Nihiyang sudah 4 tahun lebih dengan sebuah problem Nihiyang itu mengalami keterlambatan berbicara dan sampai sekarang juga masih cadel kan ya belum jelas belum jelas belum jelas sampai sekarang belum jelas belum 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 bentes kayak orang-orang tapi kan kalau interaksi nama kan normal ya normal interakinya bagus hanya persoalan bicara nah ini pengorbanan loh jangan dipikir bahwa gini orang-orang yang punya kemampuan uang bisa jadi merampas hak orang-orang yang mencari uang ini penting gitu loh seinget loh orang-orang yang punya kemampuan uang bisa jadi merampas hak orang-orang yang mencari uang yang membutuhkan uang jadi dimana dirampas haknya loh saya juga merampas hak T.L.I.S ya jangan salah merampas hak T.L.I.S apa atau bilangnya incus apa yang dirampas incus juga punya anak ya jadi waktu incus ngurus nih yang itu incus punya anak umur berapa tahun waktu itu umur 3 tahun 3 tahun jadi umur 3 tahun anak incus ditinggalin kemudian ngurus anaknya orang lain ya taruh lah ngurus anak saya anak si ibu kan gitu loh karena kan sekarang bilangnya ibu karena sudah dari sisi hubungan hubungannya sudah tidak ada hubungan kekerabatan jadi hubungan kekerabatan anak ibu jadi 3 tahun berarti anaknya ditinggalin ditinggalin nah pada waktu anak teh elis anak incus ditinggalin diurusnya sama siapa sama mamah kunini nah yang rumahnya kita yang waktu nikahan ke situ iya oh sama mamah berarti laki-laki kan perempuan anak incusnya perempuan perempuan waktu bapak waktu incus nikahin ada ya ketemu 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 sama pak berarti waktu itu nikahin usianya 6 tahun 6 tahun 6 tahun kan usianya 6 tahun jadi anaknya perempuan perempuan usianya 3 tahun tapi sudah berhenti nen kan udah udah berhenti nen ketemunya sok berapa bulan sekali dengan anak sendiri loh waktu itu susah banget cuti ya pak setahun sekali setahun sekali soalnya kan masih kecil gitu gak bisa ditinggal dan nempel di incus dan nempel gitu kalau sudah usia 2 tahun bisa 6 bulan sekali ketemu anak waktu itu setahun sekali itu pun kalau lebaran sudah dikejar-kejar pulang lagi lebaran waktu itu habis lebaran seminggu iya kan dikejar-kejar pulang lagi kan tapi sekarang anak incus itu dekat ke incus dekat ke nininya dekat ke mama ya ke nininya ke neninya ke mamahnya dibanding dekat ke incus iya pak incus dekat ke nyihiyang iya nyihiyang dekat ke incus lebih dekat pada siapapun ya itulah hidup itulah hidup yang tidak bisa dipungkiri jadi ngurus nihiyang itu mengorbankan kedekatan ya bukan mengorbankan anak ya mengorbankan kedekatan ibu dan anaknya sendiri sekarang bilang ke ninnya apa neneknya mama 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 soalnya kan dari kecil pak oh mama sekarang udah sekolah udah sekolah di di SD disana di SD cempaka SD cempaka udah mau kelas 2 udah mau kelas 2 dan incus abis nangis kenapa incus nangis stres stres kepikiran niyang terus lihat video itu kayak tersentuh gitu pak ya Allah tapi doang terbaik buat niyang semoga saya selalu jangan lupa sama incus gitu aja pak setiap lihat anak kecil inget niyang setiap ada mainan balon kayak gitu langsung tersentuh hatinya inget niyang ya sama kan begitu kalau lihat anak kecil langsung dipanggut kegiatan dimanapun kalau lihat anak kecil anak perempuan pasti dipanggut dan kita pun udah beliin baju ya buat niyang waktu pergi ke Bali beli baju buat niyang inget bajunya sampai sekarang masih bingung gimana ngantrinnya ya karena niyangnya sudah gak di Purwakarta just ya iya sudah gak di Purwakarta dua minggu di Cianjur sudah gak di Purwakarta lagi dan ya udah gak usah diceritain kenapa risain gak boleh ceritain itu di depan umum itu bukan beritasi gak boleh aja kita menceritakan sesuatu yang di depan umum gak boleh tapi yang jelas incus risain kemudian ketika incus risain pulanglah ke Cianjur dan ketika pulang di Cianjur saya telepon kenapa telepon incus gak boleh pulang di Cianjur tetap harus kerja incus sampe bingung kerja apa pokoknya anda lo kerja aja tempat saya jadi kerja apa tiap hari cuma bikin jus satu kali satu gelas gak apa-apa yang penting ada di samping saya yang dengan sebuah harapan ya suatu saat ya bisa ketemu niyang dan incus bisa bareng niyang lagi itu harapan ya namanya doa kan boleh dong bareng niyang lagi gitu niyang tuh memang sosok anak yang lucu dan apa ya lembut lembut kemudian pemberani pemberaninya luar biasa salah satu keberaniannya adalah senengnya itu bukan boneka senengnya hewan nah ular kan juus ya niyang tuh ular buaya buaya terus kemudian terakhir suka tidur sama siapa sama apa di tempat tidurnya kelinci tidur sama kelinci kelinci tupai tupai musang musang banyak hewan-hewan itu kesukaan kesukaan niyang dan itu yang apa ya yang mungkin ada aspek genetik yang ada dalam dirinya karena memang saya termasuk orang yang sangat konsen terhadap pelindungan-pelindungan hewannya lu bisa diliat disini banyak di kolam saya itu disini bayawak itu mungkin ada lah seratus orang pada protes gimana bayawak seratus kok ditanemin ikan dimakan bayawak terus saya bilang gak apa-apa kalau bayawak gak makan ikan saya terus mau makan ikan siapa lagi ini di lingkungan ini dan dulu gak ada yang berani tinggal disini ularnya gede-gede tapi alhamdulillah sekarang bisa tinggal disini dan tinggalnya cukup bahagia nah kemudian sekolahnya kemungkinan pindah gak karena udah hampir dua minggu berarti ya iya gak sekolah niyangnya katanya sih mau dipindahin tapi belum yakin gitu karena semenjak jus pulang sampai saat ini ini ya gak sekolah-sekolah gak sekolah-sekolah gak sekolah-sekolah yang terus termasuk yang tetap aja ya walaupun digaji agak lumayan disini kerjanya duduk nungguin bayangin makan jus minum jus kan sehari 3 kali kalau ada di rumah bisa 3 kali kalau kayak sekarang pergi ya sekarang pagi nanti pulangnya malam minum jus lagi minumnya di luar tetap aja hidup itu bukan urusan uang hidup itu adalah profesi dan dan profesi itu bisa jadi menurut orang capek tetapi juga kalau ditekuni dengan hati menjadi sebuah kebutuhan hidup gitu loh ncus itu ngurus nih yang 24 jam loh ya kan cus ya dari bangun ketidur kebangun lagi kan 24 jam taro kalau mau jujur-jujuran terampaslah hak-hak pribadinya ini penting kalau kalau pembantu rumah tangga biasa tukang masakan ada jamnya pagi masak siang masak sore masak ada jam tuh ingat loh ngurus anak tuh beda ngurus anak tuh 24 jam dia harus diawasi matanya harus terus melotot kemana anak melangkah kita harus tahu gitu loh dan kemudian tidak boleh ada sesuatu nih yang tuh gak ada satu pun cacat sedikit pun dalam ininya walaupun nih yang dengan saya banyak perjalanan yang indah-indah bareng cus tau gak usah diungkapin tapi memang keren perjalanannya ah pokoknya nanti suatu saat nih yang tuh kalau udah gede bisa lihat tuh karena nih yang tuh perjalanan hidupnya terekam ya cus ya iya dari lahir sampai sekarang terekam lahir-lahir sampai terakhir kita pertemuan namanya kemarin di plasa tanggal 20 tanggal 20 di plasa ya yang kita jemput ke sekolah ya cus ya iya waktu itu ke 10 jam sekolah kemudian videonya ada pasti apa sih yang dilakukan di plasa balap lari iya balap lari balap lari di lorong bikin kue terakhir oh bikin terakhir bikin kue ya masak ya masak nyanyi-nyanyi happy birthday nyanyi-nyanyi oh dia harus ulang tahun nyanyi happy birthday terus kemudian yang paling indah itu yang pertemuan sebelumnya yang waktu main ular iya waktu main ular yang paling indah nanti ada tayangannya itu adalah ketika nih yang aku tungguin makan aku tungguin makan dia bukain telur kemudian setelah itu minum susu dan dilarang ngambil minuman dua-duanya membuang sampah dan menyapa temen-temennya itu ada pelajaran banyak tentang pendidikan bagi ayah bagi anaknya disitu walaupun durasi pendidikan itu mungkin hanya beberapa menit tapi itu akan terekam dalam hidup jadi maka telur dibukain sendiri dimakan dia bercerita ada buahnya disobe terus kemudian dia mengambil barang dua-duanya gak boleh diatur harus satu membuangnya sampah harus pada tempatnya dan jangan lupa menyapa sahabat-sahabatnya itu dan setelah itu kan main ular tuh di tamannya plasa dan nih yang pengen lari-larian kayak pacaran tuh aduh ayah nih yang peluk cium dan duduk di taman wah pokoknya indah banget ayah aku ayah aku ayah aku itu selama saya jauh cus kan selama jauh jarang ketemu apa sih yang selalu ini yang katakan barang-barang cus cus dicariin cus cari ayah ayah ada di mobil putih setiap ada mobil putih putihnya ayah cus telepon ayah terus kan suka kirim penyanyi ayah ayah sini ayah cus telepon ayah saya jemput sama ayah sampai saya sering meneteskan air mata sedih banget menyiang kalau mau ketemu ayahnya susah musik 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 penuh perjuannya perjuannya harus bisa ngambilnya ke sekolah itu pun izinnya harus panjangnya luar biasa Kenapa kok Kang Deddy Nggak nempu langkah-langkah Saya kan bisa aja ngambil Kenapa? Saya itu udah Hidupnya nggak mau ada konflik Hidupnya nggak mau ada konflik Hidupnya udah nggak mau ada keributan-keributan Hidupnya ingin memberikan pembelajaran Pertepenting dalam manusia Itu adalah hati Jadikanlah rujukan dalam hidup Mungkin orang nggak ngerti Orang selalu menilai bahwa Oh yang kuat itu Yang menang Yang berkuasa itu Itulah pemenang dalam kehidupan Menurut saya enggak Gini Orang bisa menguasai lahirnya Belum tentu menguasai batin Banyak orang yang menguasai batinnya Tidak menguasai lahirnya Tapi orang Boleh dong berdoa Beristiar Suatu saat Juga akan menguasai lahirnya Batinnya terkuasai Suatu saat lahirnya terkuasai Nah itu kan tinggal rumah saya itu Dulu bukan rumah ya Rumah dinas itu Saya suka nginepnya Di guest house Yang ada tempat tidur Dan yang paling menarik Ini penting catatannya Di rumah dinas bupati Kalau saya boleh bercerita bupati Karena itu kan masalah halus Kita harus bicara masa bupati Itu ada Ada namanya Ruang Dulu itu ruang untuk para tamu Dan ruang untuk tidur tamu itu Saya gunakan menjadi ruang tidur saya Ruang tidur saya Disitu ada Kursi zaman dulu Lemari zaman dulu Kemudian tempat tidur zaman dulu Saya selama menjabat 10 tahun Menjadi bupati Disitu Boleh ditanya deh Sama Kasubag rumah tangganya Saya tidak mengganti Satu perkakas pun yang ada disitu Saya tetap menggunakan Barang yang lama Yang saya lakukan Hanya ngechat Jadi tempat tidurnya Yang lama itu Mungkin bekas siapa aja Saya gak tau Itu dicat Terus kemudian Lemarinya Yang lama itu Dicat Kemudian kursi-kursinya Yang di depan itu Dicat Dicat Itu ingat aja Kemudian Seluruh kursi yang ada di rumah dinas Kemudian perlengkapan di rumah dinas Tidak ada satupun penambahan barang Yang ada adalah Hanya Ngechat-ngechat barang lama Jadi bagi saya Kenapa itu dilakukan Karena bagi saya Yang penting Itu bukan rumah dinas Zaman itu Yang harus pertama saya bangun Itu adalah sekolah-sekolah SD Agar sekolahnya bagus Dan tiap kelas ada toiletnya Yang harus saya bangun itu adalah Jalan-jalan Gak boleh ada jalan lagi Yang harus saya bangun itu adalah Pusat layanan publik Saya ingat Saya yang orang pertama Membuat gagasan Puskesmas Rawat inak Jadi orang kasian Orang manis kalau berobat Rumah sakit jauh Warnayasa Maka dibuatlah Puskesmas yang bisa merawat pasiennya Dan itu efektif Zaman itu Jadi Kapan saya Melakukan perbaikan rumah dinas Dua tahun menjelang berhenti Itu Karena punya Dua tahun menjelang berhenti Karena apa? Karena memang sudah jendelanya Sudah pada lapuk Rumahnya pada bocor Kemudian baru rumahnya ditata Dirapihin Dibersihin Dan saya ingin meninggalkan Legasi Sesuatu yang baik Bagi generasi berikutnya Nah ini Pengalaman penting ya Pengalaman penting Yang ada Zaman itu Dan Mobil dinas bupati Cuma satu Sendan warna putih Merk Honda Itu Yang lainnya itu Pegang orang semua Dan Yang paling menarik Selama jadi bupati Saya jarang pakai mobil dinas Kebanyakan pakai mobil pribadi Dan Kemudian saya Tidak pernah pakai ajudan Saya selalu Naik mobil Sendiri Gitu kan Ajudan mah suka tinggal di rumah Jarang ngedampingin saya Itu Pengalaman penting Dan saya tidak pernah dibukain pintu Kayak orang bukain Bubuk begini Saya gak pernah Saya membuka pintu sendiri Buka pintu sendiri Nah Cus kan tahu nih Kehidupan pribadi saya Waktu bareng nih yang Waktu tinggal di pasawahan Ya Cus ya Iya 20 Ini pagi-pagi Ngapain tuh nih yang Mandi ya Mandi Terus Itu kan suka belanja Ke warung CIK Pagi-pagi sembako Pagi-pagi Itu selama hampir Waktu nganggur setahun Kemudian ini dianggur TDPR Iya Bukan setahun ya Dari 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 April ke Oktober Kita kan pelantikannya Oktober ya Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan 6 bulan itu tiap pagi Kita ke warung Ke warung Keliling warga Masih sembako Jadi ke warung Belanja ke warung CIK Beli beras Beli minyak goreng Beli mie Nih yang sudah ada disitu Pagi-pagi di warung CIK Kemudian Ngebagiin paket makaran Buat tetangga Buat orang-orang yang waktu itu Tidak punya kemampuan Jadi nih yang itu Diajarin berbagi sejak bayi Videonya ada loh lengkap Kemudian Kalau di warung Kita nungguin yang belanja Traktir tuh Pagi-pagi Traktir makanya warga disitu Deket banget CIK Ya CIK Nanti kita disana nongkrong lagi Ya Nanti saya udah kegiatan Keliling jabar ini Nanti fokus lagi di warung CIK Nah Kemudian Tiap hari Dari pagi sampai Malam Pernah gak saya tinggalin Nih yang Nggak pernah Dari pagi sambil malam Nungguin Nih yang Nih yang ditinggalin saat apa Saat tidur Bangun tidur Bangun tidur sudah ada lagi Di sampingnya Nah Ketika jadi anggota DVR Maka Nih yang pagi-pagi Nganter ayahnya Ke gerbang tol Jati luhur Tiap hari Kemudian kan dipeluk tuh Di badan saya Di depan di mobil saya kan Mobilnya restrover waktu itu Yang sekarang mobilnya gak jalan lagi Kemudian ketika dipeluk itu Kemudian Nih yang kan diserahin Mencus Waktu diserahin gimana Nih yangnya? Nangis 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 Lepas Nanti pulang lagi Nih yang sudah ngejemput lagi Di gerbang tol Jati luhur Nanti di Antrin lagi Sampai rumah Dan Kemudian Sampai dia tidur Tidur malamnya Jam delapan Bangun tadi jam berapa Kalau masih kecil Subuh udah bangun Dan Nih yang itu Menginspirasi Pembangunan Taju Gede Cilodong Loh Jadi Taju Gede Cilodong Itu dibangun Taman-tamannya Saat Nih yang Masih dalam kandungan Saya menghabiskan Waktu Setiap hari Membangun Taju Gede Loh siang malam Disitu Tidur disitu Nah gitu Saat hamil Dan berhasil Sekarang Pohonnya udah Gede-gede Sudah tertata baik Kalau kurang terawat Seperti dulu Karena gak saya tungguin lagi Saya gak mungkin lagi Nungguin disitu Tiap hari Kegiatannya banyak Dan Memang mungkin Aspek pembiayaannya Ya Tiga tahun terakhir ini Hampir hilang Nah Kemudian Nih yang itu Terlibat banget Dalam kegiatan Taju Gede Nah Di antaranya adalah Waktu jaman Air mancur Taju Gede ya Cusya Iya Nih yang selalu hadir Ada fotonya Yang dicium Taharnya bawa payung Gitu Nah ini sekelumit Cerita Nih yang Pagi hari ini Ya kita Berdoa Mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi Dengan Nih yang Dan Kasih tau Nih yang Ncus ada disini Barang ayah Ya Nanti ketemu lagi Sama Nih yang Ncusnya Nanti bareng lagi Ya Pokoknya ayah Sayang sama Nih yang Sayang banget Sayang banget Dan tiap hari Saya selalu nanya Sama Nih yang Gimana Ya Ncus juga Susah ngejawabnya ya Susah Kita dapetin informasinya Susah Ya Sudahlah Hidup kan sudah ada Setiap orang itu Sudah punya Garis hidupnya Tugas manusia itu Hanya berusaha Tapi Seluruh usaha itu Ada garis hidup Yang harus bisa direwati Pokoknya Ayah sayang banget Sama Nih yang Ncus juga ada disini Bareng ayah Nanti kita suatu saat Main lagi Bareng ya Dan tempat Favorit Nih yang Di Subang itu Adalah Di Asep Strawberry Yang di Ciater Lembang Itu tempat Favoritnya Kalau masuk ke situ Udah kayak masuk ke taman Apa aja Luar biasa Bahagianya Dan Kemudian Kemudian Disitu Pegang ular lagi Buaya lagi Dan ada peristiwa Penting loh disitu Yang itu Dosa Ncus Yang saya dimarahin Luar biasa Dimensis Dimensis lagi Apa dosanya adalah Ini cerita nih Jam 7 malam Nih yang Pengen es krim Saya ngelarang gak Cus? Iya Ngelarang gak Sakseranya? Ngelarang Ngelarang Jangan Cus Jangan dikasih Kata Cus Berewe Gak apa-apa Kasih ya Sama Cus Dikasih es krim Nah kemudian Ya Besoknya Agak demam Dan ketika Agak demam Ini yang Dimarahin Tapi gak apa-apa lah Agak romantika Satu lagi Yang dulu pernah Demam Ini yang panas itu Di Jogja Saya sudah Larang Makan Sama Ncus Dikasih lagi ya Aku lagi Yang dimarahin Tapi itu Macah kelumit cerita Ini pagi hari ini Saya hari ini semangat Ini semat pagi nih Kita Hari ini akan Kemajalengka Haji Udin Kemajalengka Ini ada Salah satu Anak mantan Kuwo ya Ku Baskara Mau nikah Pagi hari ini Kebiasaan nih Yang nikah itu Selalu aja Selalu minta saya Yang hadir Jadi saksi Dan yang paling Menarik itu adalah Kalau saya disuruh Ngasih nasihat Pernikahan itu Yang saya paling Aduh ampun Jangan Jangan Kenapa Jangankan Nasihatin orang Nasihatin Juri sendiri aja Belum bisa Menjadi kemah Rumah Tana Yang baik Tetapi Selalu paling Saya hanya Pesan disitu Ketika ada Pernikahan itu Ada kepedihan Siapa yang Paling pedih Dalam sebuah Pernikahan Adalah Ayah dari Anak perempuan Ayah dari Anak perempuan Kenapa Ayah dari Anak perempuan Karena dia Harus melepaskan Anak perempuan Yang dicintai Yang disayanginya Pada laki-laki Yang mungkin Dia tidak Kenali Yang dia Tidak tahu Besok Sayang Atau Tidak Nah itu Saya sejak Punya nih yang Itu Selalu nangis Kalau cerita Tentang itu Karena saya Itulah mungkin Psikologi yang Akan saya alami Pada suatu saat Yuk kita tetap Semangat Hidup tidak boleh Menjelekan orang lain Seberat apapun Beban yang kita Pikul Pada akhirnya Allah akan Meringankan Seiring dengan Keikhlasan Kita menerimanya Nah Cus Hari ini Barang dengan Saya disini Nanti Barang sama Mbak Airin ya Ke Kunyiroma Kontrakan baru Barang sama Ayu Dan suaminya Boleh kesini Boleh nginep disini Gak apa-apa Boleh nginep disini Dan Cus Punya pekerjaan Baru sekarang Yaitu Ikut Sapari Cinta Sampai Pilpres 2024 14 Februari Sampai Pak Prabu Jadi presiden Setelah itu Mungkin ada Saparir Cinta Lagi Yaitu Menuju November Yang katanya Akan diganti September 2024 Terima kasih Salam untuk semuanya Nih yang Love you Ayah sayang Termasuk Terima kasih Terima kasih Salam untuk semuanya Sampai赛 Sampai jumpa Selamat tinggi Terima kasih.